Intro Hasil penelusuran lapangan kami ke Malang Memang ada dua sumber data Satu dari BPPD dan satu lagi dari Dinas Kesehatan Nah memang dari BPPD melaporkan jam 9.30 158 korban jiwa 11 luka berat dan sekitar 280 luka ringan sedang Kemudian pada pukul 10.30 angka itu menjadi 174 Kemudian luka berat tetap 11 dan luka ringan sedang 280 Namun kami mengecek data dari DINKES yang terbaru Dimana dipukulkan data dari 25 rumah sakit yang ada di wilayah Malang Dan disini ditemukan rekapitulasi bahwa meninggal dunia 131 Luka berat 31, luka ringan sedang 253 Nah berdasarkan informasi ini kami melihat bahwa data BPPD Kemungkinan bisa terjadi double counting Karena adanya korban jiwa yang tidak bisa diidentifikasi Tidak ada identitasnya Seperti contohnya tadi kami ke Wapak Usada Mereka ada 58 korban jiwa yang dibawa ke rumah sakit tersebut Dinyatakan meninggal dunia Kemudian sekitar 15 itu tidak bisa diidentifikasi Dan dibawa ke Saikul Anwar agar ada koordinasi dengan tim Dari Disaster Victim Identification yang ada di Polri Jadi kami menyarankan agar kita mengacu untuk sementara waktu Kepada angka dari DINKES yang dikumpulkan dari 25 rumah sakit Yaitu 131 meninggal dunia 31 luka berat dan 253 luka ringan sedang Terima kasih telah menonton!